Tapi yang paling besar adalah Gorila Nah sekarang kita kenalan nih sama Gorila-Gorila yang ada di Ragunan Apabila teman-teman melihat banner raksasa disana Ada tiga individu Gorila Ya memang benar disini ada tiga individu Gorila jantan Yang belakang saya ini namanya Kumbo Nah yang disebelah Kumbo itu ada Kihi Dan apabila teman-teman naik ke atas jembatan yang di belakang itu Di bawahnya ada Komu Jadi ada tiga ya ada tiga individu Gorila Ada Kumbo, Kihi dan juga Komu Nah untuk umurnya Kumbo dan Kihi ini umurnya 29 tahun Kebetulan juga dia tanggal lahirnya sama yaitu 8 Mei 1995 Siapa yang sangkatan sama Kumbo Kihi Anak 95 ya dia Nah kalau Komu dia dua tahun lebih muda Dia umurnya 27 Tanggal lahirnya dia 16 April 1997 Oh siapa nih angkatan 97 juga nih Nah Gorila disini berasal dari Hollets Park Inggris Pada tahun 2002 dikirim ke sini ke Ragunan Dari Hollets Park Inggris Nah mereka juga berasal dari satu bapak yang sama Cuma ibunya beda-beda Karena emang sifat alami Gorila Gaya hidupnya dipimpin oleh satu jantan Dan di sekitarnya banyak betina Maka dari itu jantan dewasa itu tidak bisa bergabung Apabila bergabung akan terjadi perkelahian Maka disini akhirnya dipisah semua Dulu mereka pas kecil digabung Cuma yang memang udah alami Gorila dewasa yang sudah dominan Mereka akan menunjukkan siapa yang terkuat Jadi ada kejadian mereka berantem Dan itu cederanya cukup parah Jadi akhirnya dipisah semua Kalau di alam liar kan apabila ada yang kalah Yang kalah akan memisahkan koloni Akan membentuk koloni baru Cuma kalau disini dikonservasi Jadi enggak bisa Makanya dipisah Dan mereka diputar tiap hari ganti-gantian Biar enggak bosan Nah apabila teman-teman melihat Ada papan Papan perhatian Kalau misalnya enggak boleh berisik Memang benar Gorila ini merupakan satwa yang Suka ketenangan Di alam liar juga Mereka cenderung apabila ada manusia Cenderung malah menjauhi Mereka enggak mau mendekat Maka dari itu Teman-teman dihimbau untuk Melihat saja Nggak usah diganggu Apalagi mengeluarkan suara-suara keras Nah Gorila disini Makannya lima kali sehari Teman-teman pada makan berapa kali sehari Nggak usah diganggu Empat Empat Tuh adanya empat Kalau Gorila disini Makannya lima kali sehari Yaitu jam tujuh Jam sembilan Jam dua belas Jam tiga Dan juga jam setengah Lima Mereka jam tujuh pagi Biasanya sarapan Sarapannya biasanya susu Atau teh Atau air gula merah Dan juga kalau makannya Dia roti Iya sehat-sehat dia makan Lalu jam sembilan sampai jam empat Dia udah makan utamanya Yaitu bawa-buahan Dan juga sayur-sayuran Untuk berat badan mereka Kumbo ini beratnya Seratus sembilan puluhan kilo Kalau kihi dia udah mencapai Dua ratus kilo Kalau komu dia Seratus lapan puluh lima Lebih kecil Nah Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada Enggak ada yang motongin kukunya Gorila Dia biasanya mengasah sendiri Entah mengasah ada di batu Ataupun kayu Ada yang mau bertanya lagi? Ini dari luas semua? Oh iya belum Soalnya dari awal dateng Dari mereka umur lima tahun Tujuh tahun dari sini Itu emang janteng semua Dalga Dalga? Uit Uit Terima kasih.